Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan merdeka belajar Yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi Dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional Yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional Tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan Perubahan mendasar asesmen nasional adalah Tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu Akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan Berupa input, proses, dan hasil Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional Ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi Mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia Asesmen nasional terdiri dari tiga bagian Yaitu pertama asesmen kompetensi minimum atau AKM Kedua yaitu survei karakter Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar Asesmen kompetensi minimum atau AKM Dirancang untuk mengukur capaian murid Dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid Untuk berkontribusi di dalam masyarakat Terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran Karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain Terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran Yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita Bagian kedua dari asesmen nasional adalah survei karakter Yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional Berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila Dengan enam indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Serta berakhlak mulia Kedua kebinekan global Ketiga kemandirian Keempat gotong royong Kelima bernalar kritis Dan yang keenam kreativitas Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar Untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar Baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan Sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan Dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen Yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah Sehingga sangat penting dipahami terutama oleh guru kepala sekolah, murid, dan orang tua Bahwa asesmen nasional untuk 2021 Tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan Yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional Untuk itu mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional Mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia Terima kasih dan salam merdeka belajar Terima kasih telah menonton!